Falkutas Ilmu Budaya Universitas Udayana FIB UNUD bekerjasama dengan Australian National University menyelenggarakan International Conference on Austronesia and Papuan Worlds. Yang konferensi ini pemirsa dilaksanakan di ruang Soekarno Gedung FIB dihadiri oleh dosen peneliti dan mahasiswa sebanyak 72 orang. Menurut Wakil Rektor 4 UNUD, Ida Bagus Wiaseputra, konferensi ini merupakan salah satu bentuk kerjasama UNUD dengan ANU. Kedepan, FIB UNUD juga akan membangun satu senter yang bersifat multidisiplin yang diharapkan bisa dimanfaatkan seluruh staf di UNUD, ANU, dan universitas lain di Indonesia karena yang menjadi subyek riset tidak hanya terbatas pada bahasa tetapi juga kebudayaan dalam arti luas. Bahasa merupakan instrumen vital dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa juga ditransformasikan ke dalam bentuk bahasa melalui peralatan elektronik komputer yang bersifat digital, artifisial. Melalui konferensi ini diharapkan bisa berkembang lebih jauh ke arah topik yang menjadi tuntutan bagi perkembangan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat menghadapi perubahan zaman secara lebih baik. Bahasa itu juga ditransformasikan ke dalam bentuk bahasa melalui berbagai peralatan elektronik komputer ya, sifatnya digital, artifisial, dan di depan robot juga bisa bicara gitu ya. Jadi konferensi ini saya harapkan bisa dikembangkan lebih jauh ke arah topik yang memang menjadi tuntutan bagi perkembangan masyarakat kita. Ketua Panitia Kegiatan Madenitri mengatakan konferensi ini cukup unik karena pertama kali melakukan konferensi yang menggabungkan dua topik besar yaitu linguistik atau bahasa dan non-bahasa atau sosio-kultural perspektif. Selain itu juga ada masterclass sebelum dan sesudah konferensi. Sebelum konferensi diisi dengan masterclass di bidang sejarah atau non-bahasa dan setelah konferensi yaitu 9-14 September diadakan masterclass untuk bahasa. Ini konferensi yang cukup unik yang pertama kali dilakukan saya katakan unik karena pertama kali kita melakukan konferensi yang menggabungkan dua topik besar yaitu linguistik atau bahasa dan non-bahasa atau sosio-kultural perspektif. Jadi kami melakukannya hal yang unik. Di samping itu juga ada masterclass. Sementara itu guru besar di ANU dan pengajar di UNUD Prof. Wayan Arkel mengatakan konferensi ini adalah tempat bertemu para peneliti tentang Papua, Austronesia baik terkait bahasa maupun ilmu sosial, humaniora. Pertemuan ini mendiskusikan hasil-hasil penelitian. Outputnya berupa makalah-makalah dan publikasi yang mengangkat nama universitas masing-masing. Diharapkan keilmuan bisa diimplementasikan misalnya dalam bahasa linguistik penelitian dalam bentuk pengembangan literasi, lokal literasi di Indonesia untuk pengembangan bahasa daerah. Jadi pertemuan yang mendiskusikan hasil-hasil penelitian yang outputnya belakangan berupa makalah-makalah publikasi yang mengangkat nama universitas masing-masing dan juga saya kira keilmuan itu sendiri yang hasilnya bisa diimplementasikan. International Conference diikuti oleh sekitar 72 orang yang terdiri dari dosen, peneliti, dan mahasiswa. Kegiatan akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 September 2019. Pada kesempatan tersebut sekaligus dilakukan peluncuran The Center for Interdisciplinary Research on the Humanities and Social Sciences. Bayu di Bali TV